Sementara itu pemirsa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, terkonfirmasi positif COVID-19. Novel diketahui positif setelah dilakukan rangkaian tes swab kepada seluruh pegawai dan tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebanyak 14 orang dinyatakan positif COVID-19, termasuk Novel Baswedan. Saat ini Novel telah menjalani isolasi secara mandiri. Mendapatkan informasi langsung dari Bank Novel Baswedan tadi pagi, bahwa beliau terkonfirmasi positif COVID-19. Dalam video singkat yang dikirimkan oleh Ketua WADA, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, Yudi Purnomo, membenarkan penyidik senior KPK, Novel Baswedan telah positif COVID-19. Dari hasil tes swab yang digelar secara massal oleh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Hingga saat ini Novel telah menjalani isolasi secara mandiri di rumahnya dengan pengawasan tim medis Puskesmas di wilayah tempat tinggal pegawai. Saat ini kondisi Bank Novel Baswedan sehat walafiat, kemudian juga sudah melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan pada siang ini akan dilaksanakan tes ulang swab kepada beliau dan juga keluarganya. Kami mohon doa kepada seluruh rakyat Indonesia agar Bank Novel sehat selalu, kemudian juga kembali bergabung kepada kita di KPK agar bisa melanjutkan dan beraktifitas seperti biasa. Seperti diberitakan sebelumnya, 14 orang yang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan positif mengidap COVID-19, di mana 13 diantaranya merupakan pegawai KPK dan satu lainnya adalah tahanan korupsi. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sejangbati melaporkan. Sementara itu, Novel Baswedan saat ditemui di rumah membenarkan jika dirinya positif terpapar COVID-19. Padahal selama ini dirinya mengaku tanpa ada gejala apapun. Kemarin saya mengikuti tes swab di kantor karena ada penyitik yang positif COVID-19. Dan tadi saya diberitahu dari kantor bahwa hasilnya untuk saya positif. Walaupun Alhamdulillah secara fisik saya tidak merasa ada gejala, saya merasa sehat dan tidak ada suatu hal yang saya rasakan. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sejangbati melaporkan. Terima kasih telah menonton!